Pemirsa tidak mengantungi izin mendirikan bangunan, sebuah rumah permanen di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru akhirnya dibongkar oleh tim gabungan. Satu unit eskavator dikerahkan untuk merobohkan bagian demi bagian sebuah rumah di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru yang berada di samping restoran Koki Sunda. Rumah permanen ini dirobohkan lantaran pembangunan rumah tidak mengantungi izin mendirikan bangunan, IMB. Upaya pembongkaran dilakukan aparat karena tim gabungan sudah menyurati pemilik rumah sebanyak tiga kali sejak September lalu. Untuk melakukan pembongkaran sendiri namun tidak digobris. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Simatupang menyebut, pembongkaran rumah dilakukan karena telah melanggar tiga perda. Jadi proses pembongkaran itu dilaksanakan karena bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Sebagaimana diatur dalam perdana nomor tujuh tahun 2012 dan perdana nomor tujuh tahun 2014 tentang menjadikan bangunan dan bangunan tersebut. Itu kita sebelumnya sudah memperingati beberapa kali? Sudah, jadi prosedur sudah kita jalankan, TADP-PTSP sudah melayangkan teguran, kemudian sudah dipasang laran aja di bangunan, kemudian sudah dipolis lain, kemudian TADP-PTSP menyebutkan kita, kita buat teguran, kemudian surat perintah bongkar sebanyak tiga kali, dan kita mintakan rekomendasi teknis dari PUPR sampai lah kepada pelaksanaan pembongkaran. Total personal yang dikerahkan saat pembongkaran lebih kurang lebih mencapai 120 personal yang terdiri dari aparat gabungan. Priska dan Hendra Putra melaporkan.